Selain tiket konser Coldplay, sodara, ada juga nih tiket yang paling diburu oleh masyarakat Indonesia, terutama pencinta bola, yaitu tiket Laga Timnas Indonesia melawan Argentina. Penjualan tiket hari pertama, hari ini, sodara, langsung ludes terjual. Tiket pertandingan Indonesia versus Argentina sudah resmi dibuka hari ini. Untuk penjualan hari ini, hari pertama ini khusus untuk nasabah BRI. Langsung ludes terjual, sodara. Ada empat kategori tiket yang dijual, yakni kategori 3, kategori 2, kategori 1, dan juga VIP. Menurut pantauan tim Kompas TV, semua kategori tiket yang dijual ini ludes hanya dalam waktu 10 menit sejak dibuka pada pukul 12.00 siang tadi. Ketua Umum Pak Kuyupan, supporter Timnas Indonesia mengaku kecewa ketika dirinya mencoba membeli tiket Timnas versus Argentina. Pada pukul 12.00 lewat 5 menit, sodara. Setelah penjualan tiket ini dibuka, tiket yang dijual ini ternyata langsung ludes habis terjual di setiap kategorinya. Namun beberapa menit berselang, ramai nih penjualan tiket Timnas melawan Argentina yang bermunculan di media sosial. Dan bagaimana ke depannya? Nanti kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah memang harga-harga ini akan naik, berlipat-lipat. Kalau itu terjadi, kemungkinan cawa-cawa ini sudah bisa mengakses tiket dan mendapatkan tiket dan menjual dengan harga-harga seenaknya. Dan ini tentunya akan menurutkan para pendukung Timnas yang ingin mendukung Timnas bertanding melawan pemain-pemain kelas dunia seperti Leonor Misi dan juga Timnas Argentina yang merupakan juara Piala Dunia yang lalu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut masih ada 40.000 tiket pertandingan Indonesia versus Argentina yang akan dijual dalam dua hari ke depan. Namun, ia meminta masyarakat untuk mendukung industri olahraga dan generasi bangsa dengan tidak membandingkan harga tiket pertandingan ini dengan industri entertainment. Erick juga memastikan harga tiket pertandingan Timnas Argentina ini dijual jauh lebih murah di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Nah, kita sudah buktikan harga tiket Argentina di Indonesia itu jauh lebih murah dari yang ada di China. Jauh lebih murah. Ya, dan Alhamdulillah kalau kita lihat hari ini dalam waktu 9 menit ya itu 20.000 tiket terjual langsung. Nah, besok akan ada lagi 20.000 tiket lagi. Besoknya lagi ada 20.000 tiket lagi. Memang ada pertanyaan, kemana sisa tiket? Kan ada sponsor. Ya, ada sponsor dari swasta, dari TV, dari BUMN yang tentu saya pastikan pemasukannya jauh lebih besar dari swasta. Terima kasih telah menonton!